ya ini saya sudah ada aplikasi semua ya Mbak Ara, ada Mbak Ara ya nanti bisa mengisi aplikasi grup ya Mbak ya, saya sudah ketengarang enggak? ketengarang, ketengarang ketengarang, ya selamat menikmati 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 Silahkan Silahkan Berarti Ayah-bunda itu Ketika kecilnya kita Kita itu dipanggung-panggung Dipelut Dipelut Dimana Itu namanya sayangan Dari 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 Yang Dari Oke, lanjut ya nak Nah, pengalaman masa kecil Kira-kira Kira-kira anak-anak itu langsung Besar atau kecil dulu Kecil dulu Kecil dulu ya Kecil dulu Nah, ada yang masih ingat Ini kalian mungkin pernah melihat foto-foto Kalian ketika masih kecil ya Nah, ini ada masih bayi Ada yang dulu Berlatih naik sepeda Dibantu ayah Pernah enggak berlatih naik sepeda Dibantu ayah? Yang pernah? Pernah Pernah Nah, ada juga Pengalaman kita sewaktu Masih teka Anak-anak masih ingat tidak Pengalaman di waktu teka Masih Masih Nah, biasanya pengalaman itu Yang kita ingat adalah Pengalaman yang paling menyenangkan Atau paling menyenangkan Nah, kalau pengalaman yang paling menyenangkan Di waktu Apa kita tahu dulu Apa saja Ada yang berani menyebabkan Bermain Bermain Ya, apa lagi? Belajar Bermain Bermain Belajar bersama semua Apa anak? Berbagi Berbagi Bersepeda Ya, bersepeda juga Nah Pengalaman itu Peristiwa yang Kita Lalu ini ya Berada Mengenangkan Nah Ini pengalaman Siapa yang Menceritakan pengalaman Masak kecilnya dulu Ayo Saya Siapa Saya Siapa yuk Boleh Ayo silahkan mas Silahkan Ini Pasantannya Kelihatan Nggak? Hah? Kenapa? Aku Belum Di Pengalaman Masak kecil Kemudian Siapa tadi yang berani Berani menceritakan Mbak Laisa ya Mbak Laisa Sampai Mbak Laisa Ya Mbak Laisa TK Sampai Mbak Laisa Suaranya Sampai Dengar Anda Dengar suaranya Waktu Tidak Waktu 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 Tera Aku Suka Mbak Laisa Suka Temanku Di sekolah Books bermain apa bermain apa ada berbagi setiap hari Jumat coba yang lain dengarkan ya apa mbak diulangi coba setiap hari Jumat setiap hari Jumat sama teman-teman berbagi nasibus setiap hari Jumat bersama teman ya bermain bersama teman ya nak ya iya di TK oh di TK iya Alhamdulillah oke Mbak Laisa bermain di TK bersama teman ya Mbak Laisa ya hmm sekarang siapa lagi yang berani menceritakan setiap hari Jumat iya 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 Di ininya, di dikitnya pakai nama siapa? Hmm? Mbak Mutriya ya? Nah, coba Mbak Mutriya. Terima kasih Mbak Mutriya. Apa ya? Pengalamannya ya? Nah, ya. Apa pengalamannya Mbak Mutriya? Jangan di ini ya. Jangan kameranya dinyalakan ya Mbak ya. Supaya jenisnya harus ada. Apa Mbak Mutriya? Ayo. Apa pengalamannya? Apa teman-teman yang ulangi? Apa usaha tahu? Tidak dengar ya? Tidak dengar. Pengalamannya apa Mbak Mutriya? Apa yang lain dulu ya? Mbak Tira. Apa Mbak Tira? Apa Mbak Tira? Kita ceritakan pengalamannya satu saja. Yaudah, belum bisa ada pindah ke materi yang lain. Apa Mbak Tira? Apa Mbak Tira? Mbak Tira di seluruh informasi dengan teman-teman. Belik, belik. Semua ya? Iya, berokau. Nah, ini. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan untuk ininya ya. Oke, sekarang ungkapan Kutinan. Kelihatan enggak? Kelihatan, Ud. Nah, ya. Ungkapan Kutinan adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan apresiasi tentang sesuatu. Nah, contohnya ya. Ketika ada Udin dan Situ Rajin mengaji. Nah, ungkapan Kutinan ya? Masya Allah, kamu rajin sekali. Coba kalau kita lihat. Nah, ini. Coba anak-anak membuat ungkapan Kutinan berdasarkan gambar berikut. Ini ada siapa? Siti, ya. Siti, Bu. Iya, Siti. Siti sedang apa, nak? Menyapu. Sedang menyapu, ya. Sehingga kamar Siti bersih dan juga rapi, ya. Siti. Ayo. Ayo. Siti. Rajin sekali. Mas Faisal. Mas Faisal. Masya Allah, kamar Siti rapi sekali. Wah, hebat. Barokom, Mas Faisal. Benar, ya. Iya. Wah, hebat. Masya Allah, kamar Siti rapi sekali. Kemudian yang nomor dua. Gambar nomor dua. Gambar nomor dua itu. Udin. Udin sedang bernyanyi, Us. Iya, Udin sedang bernyanyi. Udin sedang bernyanyi. Nah, Udin itu sedang bernyanyi. Suaranya Udin itu merdu, ya. Dan Udin berani bernyanyi di depan banyak orang. Nah, coba sekarang ya. Mas Dada tunjuk lagi ya. Mas Aska. Coba Mas Aska. Ungkapan pujian untuk Udin apa? Apa? Ayo. Suaranya merdu sekali, Us. Apa, nak? Apa? Atau siapa yang berani? Ayo. Suaranya merdu sekali. Apa? Suaranya merdu sekali. Iya, Barokowo. Saya, Udin. Suara kamu merdu sekali. Alhamdulillah. Hebat-hebat semua ya. Saya, Udin. Saya, Udin. Ini kalau satu-satunya kok. Ini kalau aku lihat-lihat lain, ini aku lihatnya sama PowerPoint. Apa sih? Sudah. Ini. Top PowerPoint. Top PowerPoint. Aku, aku, belum. Ini. 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 jeneng-jeneng ini fly outnya dimana sudah ada tiga fly out mau lihat tampilan siapa jeneng mau nyerot semuanya apa pernah jangan di penuh jeneng-jeneng gimana apanya cari lagi mau apa ini kan yang powerpoint Terima kasih. 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 ini ada 16 orang ya Anies Nafidah itu siapa ini Mas Yafik coba Mas Yafik dulu coba ya Mas Yafik sebutkan silah 1-5 Mas Yafik Mbak Pancayasila 1-1 Tuhanan yang Maha Esa 2-2 Kemanusiaan yang adil dan berada nah 3 3 apa 3? 4 Indonesia ya 4 apa 4? 5 Kehidupan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwajilan keadilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Indonesia ya alhamdulillah sudah yang hafal sudah 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 lambang silah 1 apa lambang silah 1 lambangnya apa iya benar iya benar iya semuanya benar iya lambang silah yang kedua rakyat 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 ini sudah non-unload semua ya biar yang masih unload ini ya silah yang ketiga lambangnya apa yang ketiga pohon beringin pohon beringin pohon beringin kapas dan batin kepala banteng kepala banteng kepala banteng kepala banteng kameranya dinyalakan ya kameranya dinyalakan supaya usada bisa lihat wajahnya nah kameranya dinyalakan yuk ini huruf semua kameranya kameranya dinyalakan aja ayo kameranya dinyalakan kemudian silah yang kelima apa padi dan kapas padi dan kapas ayo lagi ya padi dan kapas oke nah bunyi silahnya benar bunyi silahnya ya kemudian kemudian beradab jarang sikap apa saja yang mencerminkan silah kedua coba dibaca bersama-sama se-sikap siap-siap yang mencerminkan silahkan selamat di harta Hari-hari, siap mengulangi, menghormati orang lain, mengalami, mengalami, hari-hari, siap mengulangi, menghormati orang lain, menghormati orang lain, menghormati orang lain, menghormati orang lain, belum? Nah yang nomor dua, poin kedua, kalau kita salah berani minta maaf, sudah, 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 berani umumnya, nah kemudian mengunjungi teman yang sakit, nah kalau ini ya, waktu-waktu ini mungkin kita hanya bisa mendoakan saja ya, tapi sebelum ada COVID kan kita kunjungi ya, kalau ada teman yang sakit kita tengok, nah tapi karena ini masih pandemi, jadi kalau ada yang sakit ya, kita doakan ya, lewat doa, kemudian bersikap adil, jadi tidak membedakan-bedakan, yang terakhir itu ngambil lah yang adil-bedakan, nah, coba semuanya, ada yang ingin ditanyakan sudah? ada 17 anak ya yang ini ya coba kameranya dinyalakan ya semuanya ya kemudian siapa lagi itu Mas Ahtara potong lambut ya ini yang lagi jalan Mbak siapa Mbak Dirang yang lagi pegang garpu Mbak siapa Mbak kelihatan halo nak yang lagi pegang garpu itu Mbak siapa ya coba ke kamera semua enggak apa enggak lepungnya belakang kamera Ayo Indri ya Tira hari ini Mas Ahtara Mas Ahtara Oh ini Oh Mbak Abel Iya ya Mbak Abel Mas Rafa Mbak Ara ini siapa ya kalau tidak ada yang ditanyakan berarti kita akhiri ya pembelajaran hari ini ya 2 2 7 8 7 11 12 3 Etap 15-15 orangnya ya Kita berdoa 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 Alhamdulillah 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 jangan lupa nanti yang belum sholat duha sholat duha dulu ya besok insya Allah kita ketemu lagi ya gimana ya di jam yang sama ya ya Dinding ruangan semuanya aku tuh kemarin aku tuh kemarin